Terima kasih telah menonton Siapa itu? Hei! Hei! Siapa itu? Oke deh Tanpa banyak basa-basi dan berpanjang lebar Kita langsung sambut saja Mister Gilang Terima kasih teman-teman sudah hadir di sore hari ini Akhirnya bisa ketemu bareng tata buka Setelah beberapa kali reschedule Karena ada satu jenis lain Sebenarnya ini sudah dari Agustus ya? Kenapa jadi sekarang? Iya, sudah dari Agustus sebenarnya Tapi ya it's okay Yang penting saat ini ada gilang di sini Maspil saja karena Sekarang mau meluangin double pedal Dari sekarang sudah mulai nabung Kayaknya mau meluangin apa Gil? Mau meluangin apa? Mau meluangin double pedal ya? Waduh Nanti berarti double pedalnya bisa diberi di mana? Double pedalnya bisa diberi di mana Gil? Double pedalnya yang kalian bisa beli di DPDT Siap! Apa-apa ya? Ini bukan promosi loh Ini realitas Berarti itu beli Gil? Oh, enggak sih Siapa yang di sini sudah punya draw Kairi di rumahnya? Saya Nah, jadi Gilang Seperti yang kita sudah tahu Dia baru di-endorse oleh Nebula Dan dia cukup banyak mengambil seri Maksudnya, nggak cuma satu seri gitu Tapi serinya banyak Nah, contohnya yang di set yang kali ini Mungkin kalau tadi teman-teman ada naik ke panggung Lihat atau coba itu Gilang pakai Dari sini yang paling dekat deh Pakai China Chinese Serinya Eclipse Ukuran 18 inch Ride-nya juga beliau pakai Eclipse Seri Eclipse juga Tapi ukuran 20 inch Terus Crash-nya ada Ursa Crash 20 Di sana ada Ursa Crash 19 Solil Crash 18 Dan hi-hat-nya itu ada Solil hi-hat 15 Nah, sama Ada splash ya? Splash pakai Eclipse Pakai Eclipse Bagaimana itu? 10 ya? 10 inch Nah, Eclipse 10 inch Nah, sama ini nih Ini belum keluar nih Tapi sudah disikat Sama beliau Ini adalah Namanya Deep Stack Deep Stack Deep Stack Ini salah satu varian stack Simbalnya Nebula yang terbaru Stack maksudnya Simbal yang ditumpuk ya? Bukan stack Bukan stack yang stack ya? Bukan ya? Udah enggak Jadi dipakai Deep Stack Ini atasnya splash ya? Splash 12 ya? Iya, splash 12 Splash 12 sama China 14 ya? Enggak China 12 sama splashnya 10 inch Oh, ini splash 10 ya? Splash 10 sama China 12 Nah, ini Ini belum dijual umum Jadi ini Pertama nih Gilang yang pakai Tapi nanti Ya, biasa Kalau misalnya kalian mau nyari Deep Stack Kalau barangnya sudah ada Nanti bisa dibeli di The Deep Music Store Pasti Nah Nah, nanti ini Kalian bakal dengar sendiri deh Maksudnya Deep Stack itu kayak gimana Dia beda dengan B-Stack Kalau teman-teman yang udah Pernah coba B-Stack Itu beda banget Oke, ini Nah, itu Nah, itu Nah, itu Deep Stack Kalau ini Deep Stack Ada bedanya Biasanya sih Gue lebih seneng kalau Ini agak-agak dilonggarin Jadi Susstainnya agak lebih panjang Ya, agak Trassy gitu Tapi kalau ada yang gak suka Susstain panjang-panjang Bisa tinggal dikencengin aja Soundnya lebih Open Lebih bright Terang banget B-Stack Tapi tergantung Sularan Tergantung Sularan Karena Rasa Iya, rasa itu Yang jelas Rasanya Stabilis Woi Siap Ya, kalau B-Stack itu Dia, kalau gak salah 12-12 Kalau gak salah Makanya Agak beda Suaranya Oke Kita sambut Dilan Udah siap? Siap Dilan Tarang Aman Terima kasih telah menonton 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 Jadi Banyak menonton Terima kasih telah 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 menonton! 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 Biar gak terlalu kosong dan biar lebih nyanyi, gue kasih vlog Terima kasih banyak buat pertanyaannya, mungkin ada yang tanya lagi, sebagusnya saya main lagi lho Apa gak usah main aja ya? Ada yang mau tanya lagi atau saya lanjut main lagi? Oke tanya mas Cara misalnya ini kan sama kik Oke Jadi berarti placement ya? Udah tanya gampang sih Udah pasti tau Pasti Pasti Biar ngesinkron antara kik Oke Biar ngesinkron antara tangan kanan tangan kiri Apa kaki Biar sinkron Oke Sesimpel ini sih Pasti sering mainin Pola-pola rudiment Ya kan? Sesimpel ini Kalau gak tau basicnya Kalian gak akan bisa nge-breakdown Itu teknik Isinya apa aja Paham gak Kalau kalian udah tau basicnya Ngeliat drummer Walaupun mungkin antara Pikiran dan juga Antara pikiran sama tangan kiri Mungkin belum sinkron Tapi seenggaknya bisa nge-breakdown Oke Teknil yang seperti ini Misalkan Simple mainnya Itu simple banget Nah itu tadi juga memainkan Kalau udah punya basic Secara auto-pallet Kalian pasti ngerti Oke ini basicnya 6 foot flat Placementnya kayak gini nih Placementnya Biar bisa tau itu Balik lagi basic Kalau basicnya udah Udah bener Basicnya udah di-capture dengan sangat-sangat baik Otomatis Itu bisa Secara otomatis bisa ngerti Poinnya apa aja Dan untuk jalan ke situ Dibutuhkan koneksivitas Antara tangan dan juga kaki Caranya gimana Nge-bikin ini tuh bisa nge-blend Balik ke basic Mainnya basic Kan Gagus pro Basic banget Mainnya sangat-sangat penting Bisa dibarengi sama nge-beat Bisa dibarengi sama nge-beat Bisa dibarengi sama nge-beat Bisa dibareng sama nge-beat Bisa dibareng sama nge-beat dan kelebihannya nanti ketika udah pasti banget kelebihan adalah kita bisa tahu tuh bisa nge-breakdown tuh teknik apa yang oke kita lihat dong siapa oh dia main kayak gini bisa di-breakdown oh tekniknya tuh kayak gini jadi banyak bapak-bapaknya sudah jelas? ada pertanyaan lain? cara supaya supaya ganteng gak? cara supaya terbiasa main di goldsnot? emm main ngubit aja karena goldsnot itu kan basicnya kan buat rhythm section kan sesimpel ini jadi ada gak dikasih gak dikasih gak dikasih ruang aja ya oke 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 selamat menikmati 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 kelemahan selamat menikmati 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 Sub indo by broth3rmax